Dan pemerintah pemandangan jelang berbuka memang selalu menarik perhatian ya Ryo. Sama halnya dengan pemandangan saat festival kuliner Ramadan di kota Kevahmenanu Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Nah disini ratusan pengunjung memadati lokasi menjelang waktu berbuka puasa. Kuliner apa saja yang disuguhkan dalam festival ini berikut liputannya. Ratusan pengunjung memadati lokasi festival kuliner Ramadan di alun-alun kota Kevahmenanu Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Ajang festival kuliner yang baru pertama kali digelar ini menjuguhkan beragam kuliner Nusantara mulai dari jajanan kue janda hingga kuliner lokal seperti jagung bose makanan olahan dari jagung khas daerah timur. Harga jualnya pun bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 sehingga terjangkau oleh semua kalangan yang berkunjung ke lokasi ini. Kerukunan umat beragama juga begitu kental terasa disini karena yang datang dan ikut meramaikan acara bukan hanya umat muslim saja. Beli kue janda sama kolak cetil. Ini untuk apa? Buka puasa? Buasa loh. Memang gak siap di rumah? Ada sih tapi kalau lagi pasar disini ya. Sekali entah berengan sama salad buah. Oh itu lebih banyak. Ini dijualnya berapa? Macam-macam harga. Kalau sayur Rp10.000, kalau jajanan-jajanan Rp5.000, dan salad Rp10.000. Acara kuliner ini memang sengaja dibuat untuk memperarat kebersamaan antar umat beragama di Kabupaten Timur Tengah Utara. Festival kuliner juga sekaligus menjadi ajang silaturami dan pengenalan berbagai kuliner lokal hingga nasional. Kami ingin bagaimana bahwa Ramadan itu bisa menjadi milik bersama seluruh umat. Bukan hanya umat muslim saja, tapi umat-umat yang lain juga bisa tahu, bisa merasakan manfaat Ramadan. Paling tidak kuliner-kuliner Ramadan yang selama ini dinikmati oleh umat muslim bisa ditahui juga oleh umat-umat lain. Festival Ramadan rencananya berlangsung hingga Idul Fitri. Masyarakat antusias karena memanfaatkan ajang ini untuk memasarkan kuliner sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan yang berkunjung ke tempat ini. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Set Besitim, Ainyus, melaporkan.